Assalamualaikum Wr Wb Selamat sore sahabat-sahabat tani Sahabat-sahabat ternak yang saya cinta sayangi Di seluruh penjuru tanah air bumi Indonesia Ya, sore hari ini kita akan tunjukkan Hasil fermentasi kohe kambing Menggunakan empat khusus tanaman Jadi kohe kambing yang ada di hadapan saya ini Sudah berusia 2 bulan di fermentasi Sebetulnya 1 bulan sudah matang Teman-teman akan tetapi kami lambat untuk mengupdate video Jadi mohon dimaafkan ya Ini kohe kambing yang sudah kita fermentasi Dan saat ini sudah berusia 2 bulan Kohe kambing ini sekitar 1 ton sampai dengan 1 ton setengah Kita lihat bersama-sama seperti apa hasilnya Menggunakan empat yang khusus tanaman Terlihat bersama-sama dan Seperti ini Ya, ini dia teman-teman Kohe kambing Yang sudah di fermentasi menggunakan empat 2 bulan di fermentasi Seperti ini hasilnya Seperti menyerupai tumpukan tanah Atau tumpukan pasir ya Bukan seperti tumpukan kohe kambing Dan kita lihat Sebentar Saya akan coba Ambil segenggam saja ya Biar lebih dekat Saya zoom Ya, seperti ini Sudah lunak sekali Sudah lunak sekali Bisa dibilang renyah ya Tetapi bukan makanan Seperti ini teman-teman Sudah matang sempurna Dan sudah hancur lebur sempurna Memang ada 1-2 Yang belum hancur Cuman sudah masuk dalam kategori aman Tandanya adalah Kohe kambing yang sudah aman Untuk digunakan Sebagai pupuk Ketika kita sentuh Ketika kita Pecahkan Menggunakan tangan Dia sangat lunak Dan mudah sekali Dipecahkan Itu Itu berarti sudah siap Untuk digunakan Sebagai Pupuk Begitu Cuman ini 99% Semuanya sudah hancur Ada beberapa yang belum hancur Cuman aman Teman-teman Aman ya Saya akan coba Yang di sebelah sini Biar tidak di sebelah sana saja Yang kita coba Sebelah sini Saya akan coba lagi Sebentar Ya Ini dia Sama Sudah matang sempurna Tidak ada Aroma-aroma gas Ya Yang menyengat Dan juga Dan juga Sangat Lunak sekali Ketika kita Genggam Seperti ini Dan ini Sudah siap Untuk kita Jadikan pupuk Dan seperti ini Seperti ini Lunak sekali Ya Lunak Dan mudah sekali Dipecahkan Itu tandanya Bahwa Kohe kambing yang kita Fermentasi itu Sudah siap Untuk digunakan Tidak masalah Walaupun masih belum pecah Akan tetapi Kita coba pecahkan Menggunakan tangan Seperti ini Dia mudah sekali Dipecahkan Teman-teman Seperti ini Ya Lunak sekali Dan mudah sekali Dipecahkan Oke Sekarang Kita lihat Yang Sebelah Sana ya Biar tidak hanya Disini saja Yang sebelah sana Sebentar Sama teman-teman Sudah sempurna Dan sudah siap Dijadikan Bupuk Ya Untuk menghijaukan Indonesia Harum Membiru Mewarnai Langit Bumi Indonesia Yang kita Cintai Terus Untuk Takaran Cairan Empat Yang khusus Tanaman Ini Berapa Si mas Oke Untuk Satu ton Sampai dengan Satu ton Setengah Kohe kambing Yang kita Fermentasi Disini Kita menggunakan Takaran Satu liter Empat Yang khusus Tanaman Ditambah Dengan Setengah Liter Tetes Tebu Dilarutkan Dalam Satu Ember Ya Dilarutkan Dalam Satu Ember Seperti Ini Kita Mengira-ngiranya Ember Seperti Ini Ember Bekas Cet Ya Kalau tidak Salah ini Cet Lima Kiluan Seperti Ini Pokoknya Dikira-kira Seperti Ini Apakah Hanya butuh Satu ember Saja Mas Untuk Kohe kambing Satu ton Sampai dengan Satu ton Setengah Ini Tidak Akan Tetapi Kita Menggunakan Takaran Tiga Ember Ya Tiga Ember Per satu Embernya Satu liter Empat Yang khusus Tanaman Plus Setengah liter Tetes tebu Dikalikan Tiga Ember Untuk Satu ton Sampai dengan Satu ton Setengah Kohe kambing Itu sudah Ampuh Sudah Maksimal Dan sudah Cukup Untuk Memfermentasi Dan menghancur Leburkan Kohe kambing Seperti yang ada Di hadapan Saya ini Begitu Teman Oke Sekarang Kita tutup Kembali Dan Selanjutnya Juga Saya akan Tunjukkan Kohe kambing Ini Asalnya Dari mana Mas Ya Asalnya Dari Kambing Begitulah Dan Saya akan Tunjukkan Kambingnya Jadi Kita Kambingnya Pelihara Sendiri Kohe kambingnya Tidak kita Ambil Dari luar Akan tetapi Kohe kambing Hasil Ternak Kambing Kita sendiri Yang Menggunakan Pakan Konsentrat Sekali lagi Menggunakan Pakan Konsentrat Kami Kami Tidak Perlu Repot Repot Ngarit Mencari Rumput Kami Tidak Perlu Buang Buang Waktu Untuk Memenuhi Kebutuhan Kambing Setiap Harinya Seperti Ini Kotorannya Dan Nanti Ketika Ini Sudah Menumpuk Akan Kami Fermentasi Semuanya Begitu Dan Seperti Ini Kambingnya Ini Baru Saja Masuk Kandang Dan Sebagian Masih Belum Mau Pakan Konsentrat Dan Sebagian Juga Sudah Mau Untuk Memakan Pakan Konsentrat Kambingnya Beli Dimana Mas Kami Kami Beli Di Pasar Tradisional Teman Teman Bebas Mau Kambing Apa Saja Kita Tidak Pilih Kambing Semuanya Menggunakan Pakan Konsentrat Seperti Ini Gak Perlu Ngarit Gak Perlu Buang Buang Waktu Jadi Selain Bisa Ternak Kambing Kita Juga Bisa Mencari Penghasilan Lain Begitu Teman Teman Tidak Menyita Waktu Seperti Ini Kambing Dan Disini Kambing Yang Sudah 2 Sampai Dengan 3 Bulan Sudah Besar Dan Yang Sebelah Sini Baru Masuk Kandang Semuanya Menggunakan Pakan Konsentrat Teman Seperti Ini Juga Ini Juga Ya Dan Ini Juga Calon Calon Yang Akan Kita Gemukkan Menggunakan Pakan Konsentrat Kohe Kambing Kami Fermentasi Untuk Pupuk Kandang Seperti Itu Oke Demikian Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Bermanfaat Ya Teman Teman Subscribe Channel Youtube NC Farm Agar Kami Semakin Semangat Semangat Lagi Untuk Menyuguhkan Video Seputar Pertanian Peternakan Perkebunan Dan sebagainya Tentunya Yang Bermanfaat Dan No Tipu-tipu Jika kami Tau Di Angka 5 Maka Yang Akan Kami